Intro Wisata Banjarmasin, pusat kuliner Baiman Nang Dihuni, 68 pkl kuliner asal di pinggir jalan Ayani dari Pal 1 hingga 6 Banjarmasin. Lambat laun mulai berkurang, lantaran sepinya pengunjung Nang datang. Padahal kawasan Nang digadang-gadang menjadi tujuan wisata kuliner itu, menyediakan berbagai macam kuliner khas Indonesia. Wisata Banjarmasin, pusat kuliner Baiman Nang Dihuni, 68 pkl kuliner asal di bantaran jalan Ayani dari Pal 1 hingga Pal 6 Banjarmasin, lambat laun mulai berkurang. Pusat kuliner Nang berlokasi di jalan lingkar dalam selatan Banjarmasin Timur, hingga kini pedagang berkurang, lantaran sepinya pengunjung Nang datang. Padahal kawasan Nang digadang-gadang menjadi tujuan wisata kuliner itu, menyediakan berbagai macam kuliner khas Indonesia. Bahkan aneka gorengan disediakan di tempat terpisah, berdekatan dengan flyover. Kepala Dinas Kooperasi Usaha Mikrowan Tenaga Kerja Banjarmasin, Prio Eko, Wai Takwani Prima TV mengakui bila kawasan kuliner Baiman itu sepi seperti mati suri, karena pedagangnya diperkirakan hanya 35. Menurut Prio Eko, PKL sepertinya lebih memilih berjualan di lokasi lain, sehingga pihaknya menawarkan lapak dagangannya yang kosong kepada pedagang lain, supaya kawasan wisata kuliner tetap terlihat ramai. Pihaknya pun Ujar Prio Eko berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Wanpari Wisata untuk mengadakan event di kawasan tersebut, agar lebih menarik minat pengunjung. Kejadian serupa juga terjadi di kawasan kayu tangi tepatnya di belakang gedung bundar, pedagangnya pun mulai berkurang. Bila dilihat dari daerah lain, relokasi untuk kuliner Ujar Prio Eko lokasinya konferensif. Karena merupakan pusat hiburan, maka diperlukan adanya pertunjukan atau musik yang bisa menghibur wisatawan yang menikmati kuliner. Sementara di Banjar Mahasin awal dipindah rami, namun memasuki tahun kedua terasa semakin sunyi. Prio Eko memperkirakan bila penanganannya kemungkinan kurang maksimal. Lantaran ada tupoksi-tupoksi tersendiri di pemerintah kota yang jika ada instansi lain yang menganggarkan untuk mengisi hiburan di kawasan kuliner itu. Maka tidak diperkenankan, semestinya tidak perlu terjadi karena hiburan itu untuk warga kota seribu sungai yang jauh berefek pada kunjungan wisatawan ke kawasan kuliner Baiman. Misalnya, mas kooperasi, menganggarkan musik, live show setiap minggu sekali atau berapa, itu tidak diperkenankan. Dan ini harus disadari oleh semuanya, karena bagaimanapun itu adalah masyarakat kita, rakyat kita, dan orang banjir masing. Kira-kira itu. Jadi, kesimpulannya apa? Dimanapun, kalau kuliner yang sifatnya masal seperti itu, harus ada sifat hiburannya. Harus ada kelengkapan-kelengkapan yang bersifat hiburan. Kalau tidak, pengunjung sumi dan kalah dengan kuliner yang pribadi berorangan satu-satunya. Berarti ada rencana untuk ditingkatkan ke arah sana, Pak? Paling tidak, ya saya lapor kepada pimpinan, menyampaikan bahwa seharusnya seperti itu. Tapi apakah ini nanti diterima atau tidak, untuk sementara ini adalah baru pendapat saya. Terima kasih.